Saya sangat optimis Dengan pariwisata wilayah 3 ini Seperti Tadi yang dari akses-akses itu Kayak di Jakarta Kita sekarang cuma 3-4 jam Sudah bisa sampai dari Bandung Apalagi nanti ada si Sundawu Yang baru itu sekitar 1 jam Jadi ke depannya Kita untuk para penggiat pariwisata Di wilayah 3 harus bersiap Mari kita bersiap Jadi jangan sampai kehilangan momen Selamat datang Di kanal podcast pariwisata Indonesia Karena podcast ini Menampilkan perbincangan seputar Industri pariwisata Indonesia Yang mencakup informasi Destinasi, fakta Dan berbagi pengalaman industri Dari para praktisi dan pakar Pelaku industri pariwisata Dan saya, Yongki Adiasa Sebagai produser Setelah episode lalu Kami menampilkan informasi Seputar destinasi Jawa Barat Khususnya Kabupaten Cirebon Dan sekitarnya Perbincangan kali ini Mengenai paket wisata Cirebon dan sekitarnya Perbincangan Kembali akan dipandu host Joseph Sugeng Irianto Yang akrab saya sapa Dengan Kang Joseph Selamat pagi Para pendengar dan Pemirsa Berbicara tentang Keparwisataan di Indonesia Tidak akan pernah Ada habisnya Destinasi wisata Yang sangat populer Di Jawa Barat Tentunya Tidak asing lagi Bandung Dan Priangan Tetapi Destinasi ini Sudah Overpopulate Dengan pengunjung Khususnya di weekend Atau di hari libur Maka wisatawan pun Mencari sesuatu Yang berbeda Dan Cirebon Serta kuningan Menjadi alternatif Senang berjumpa Dengan Anda Saya Joseph Sugeng Irianto Sebagai host Mengembangkan Keparwisataan Tentunya Akan Sustainable Jika Dilakukan bersama Dengan Putra Daerah Pada kesempatan Kali ini Kita akan Berbincang Dengan Imas Kurniawati Dari Jasa Wisata Cirebon Yang telah Merintis Usaha Parwisata Mulai Dari Titik Paling Awal Pandemi COVID-19 Membuat Kita selama Hampir Dua tahun ini Tidak pernah Bertemu Muka Secara Langsung Meskipun Sekarang kita Bertemu Secara Virtual Senang Sekali Saya Dapat Berjumpa Dengan Teh Imas Teh Imas Damang Teh Imas Damang Pak Joseph Pagi Ya Karena kita Sedang Berbicara Tentang Destinasi Teh Imas Saya ingin Menggali Lebih Dalam Dan Lebih Fokus Lagi Untuk Destinasinya Nah Untuk Wisata Cirebon Umumnya Mungkin Dilakukan Tiga hari Dua Malam Mungkin 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 Teh Imas Bisa Menjelaskan Bagaimana Prosesnya Atau Bagaimana Itinerinya Mulai Dari Mungkin Penyebutan Stasiun Bandara Ketajati Yang Baru Atau Yang Exitor Bangga Teh Imas Terima kasih Kang Joseph Jadi Alhamdulillah Di wilayah Tiga ini Desinasi Semakin Berkembang Akses Semakin Berkembang Jadi Saya Sangat Bangga Menjadi Warga Cirebon Dan Menjadi Salah Satu Penggiat Pariwisata Jadi Perkembangannya Sangat Bagus Bahkan Kedepannya Kami Punya Posisi Yang Sangat Diuntungkan Dari Segit Pariwisata Nah Bagi Para Pemirsa Podcast Pariwisata Indonesia Bila Anda Mau ke Cirebon Kita Banyak paket One day Dua day Tiga day Empat day Bahkan Sekarang Sudah Dibuat Kalau Kita Berbicara Tiga hari Dua Malam Biasanya Tamu-tamu Ini Untuk Yang Datang Ke Cirebon Itu Masuknya Bisa Menggunakan Banyak Akses Kalau Misalkan Bawa Kendaraan Sendiri Kita Ada Banyak Pintu Tol Masuk Mengarah Cirebon Dari Mulai Bisa Masuk Dari Keluar Tol Plumbon Atau Tol Ciperna Itu Bisa Masuk Akses Dari Situ Biasanya Kita Akan Jemput Atau Perujakan Bedanya Kalau Kereta-kereta Kelas Eksekutif Itu Pasti Akan Turun Di Stasiun Kejaksan Dan Kalau Perujakan Biasanya Kalau Pakai Kereta Yang Lintas Kejawa Karena Jalur Kereta Api Di Cirebon Juga Sangat Diuntungkan Kita Jalurnya Aktif Banget Pokoknya Semua Daerah Jawa Itu Akan Melintas Kejirbon Jadi Tamu-tamu Mau dari Jakarta Dari Bandung Dari Purwokerto Jogja Ataupun Semarang Surabaya Itu Pasti Lewat Cirebon Itu Bisa Masuk Di Stasiun Nanti Untuk Guide Pun Akan Bertemu Meeting Point Di Stasiun Sesuai Jam Ketibaan Kemudian Ditambah Lagi Kami Sangat Bersyukur Bahwa Bandara BIJB Kertajati Itu Ada Di Majalengka Itu Dari Majalengka Bandara Ke Cirebon Kurang Lebih Sekitar Satu Jam Jadi Sangat Memungkinkan Tinggal Nanti Kita Nunggu Mudah-mudahan Jadwal Penerbangannya Bisa Bagus Banyak Desinasi Masuk Itu Bisa Nanti Kita Mulai Penjemputan Dari Bandara Kertajati Juga Untuk Hari Pertama Biasanya Kalau Melihat Jadwal Kereta Api Atau Bandara Kelet Bandara Kedatangan Biasanya Di Siang Hari Kereta Api Ada Dari Mulai Jam 10 Pagi Ada Yang Tiba Sekitar Jam 11 Jam 12 Biasanya Kita Langsung Ajak Mereka Makan Siang Di Daerah Kota Cirebon Yang Sekitar Stasiun Banyak Sekali Tempat Kuliner Tapi Biasanya Kita Akan Kenalkan Nasi Jamblang Karena Itu Yang Terdekat Kita Akan Makan Siang Nasi Jamblang Dulu All you Can Eat Makan Apa Aja Karena Pakaging Nasi Jamblang Pun Itu Bermacam Udang Daging Paru Dan Segala Jenisnya Kemudian Setelah Makan Siang Karena Cirebon Ini Umumnya Cuacanya Panas Di Sini Jadi Kita Kalau Siang Hari Aku Lebih Rekomended Untuk Desinasi Yang Indoor Kita Bisa Masuk Keraton Terlebih Dahulu Karena Keraton Kan Itu Adem Jadi Setelah Makan Siang Kita Ke Keraton Kemudian Udah Agak Sore Itu Mungkin Udah Capek Karena Perjalanan Jauh Keraton Sebagainya Bisa Mulai Check-in Hotel Kemudian Akomodasi Hotel Pun Disini Sangat Lengkap Dengan Harga Yang Sangat Terjangkau Untuk Sekelasnya Dari Mulai Bintang 2 3 4 Kita Sudah Lengkap Disini Jadi Tamu-tamu Segala Jenis Segmen Udah Bisa Masuk Itu D1 Selesai Terus Untuk Makan Malam Pun Sajian Kuliner Malam Itu Banyak Sekali Dari Mulai Mau Yang Mewah Kita Punya Satu Jajeran Restoran Itu Di Daerah Ketinggian Daerah Geronggong Disitu Kalau Kita Makan Malam Disitu Kita Bisa Lihat Pemandangan City Light View Cirebon Disitu Bagus Sekali Kita Santai Makan Malam Bersama Keluar Mungkin Bisa Sambil Karokean Bareng Kemudian Selain Area Situ Kita Bisa Banyak Sekali Seafood Kalau Di Cirebon Dan Kalau Tamu-tamu Saya Suka Ngasih Rekomendasi Pokoknya Aku Mau Makan Siput Cirebon Karena Cirebon Siput Nya Fresh Enak Karena Kita Dekat Laut Jadi Bahan Bakunya Sangat Fresh Untuk Kondisi Makan Malam Kemudian Day 2 Kita Bisa Explore Kuningan Nah Dekat Ada Kuningan Atau Majalengka Kalau Kita Berbicara Kuningan Akses Dari Cirebon Kuningan Sekitar 45 Menit Jadi Kuningan Itu Kan Kompeten Jadi Dia Banyak Destinasi Dari Mulai Bawah Sampai Ketinggian Yang Terdekat Itu Dijangkau 30 Menit Sudah Nyampe Seperti Gedung Naskah Linggar Jati Misalkan Atau Ada Kawasan Woodland Dengan Hutan Pinus Ada Cibulan Ikan Dewa Yang Situs Bersejarah Kemudian Naik Lagi Ke Atas Ada Kawasan Palutungan Nah Disitu Ada Hutan Pinus Ada Curug Ada Fotospot Terus Kita Bisa Makan Siang Di Ketinggian Yang Pokoknya Kalau Kita Ada Di Sana Mulai Jam Satu Kabut Udah Gelap Banget Karena Itu Pegunungan Tapi Asik Orang-orang Dari Kota-kota Besar Seneng Banget Nongkrong Di Sana Untuk Makan Siang Kemudian Kita Turun Lagi Terus Kita Bisa Kalau Tamu Banyak Yang Minta Stay Di Kuningan Karena Kuningan Punya Ciri Khas Yaitu Pemandian Air Panas Alami Disitu Nah Jadi Tamu Seneng Banget Berendam Disana Karena Itu Aliran Dari Gunung Cirmay Jadi Untuk Kesehatan Untuk Relaks Relaksasinya Mereka Itu Bisa Di Kuningan Sore-sore Kita Berendam Dan Sebagainya Kemudian Makan Malam Hari Terakhir Itu Bisa Dilengkapi Dengan Namanya Wisata Kuliner Wisata Belanja Karena Kalau orang Indonesia Enggak Belanja Itu Enggak Pulang Pulang Uang Harus Habis Buat Belanja Cirebon Ini Mau Belanja Variasi Banyak Sekali Seperti Makanan Oleh-oleh Khas Cirebon Itu Varian Ada Segala Jenis Kerupuk Kerupuk Ikan Itu Banyak Kemudian Tape Kayak Tape Bakung Itu Tape Dari Ketan Dibungkus Daun Jambu Itu Khas Banget Gak Dari Daerah Lain Terus Segala Jenis Minuman Sirup Dari Yang Khas Banget Kayak Sirup Campolai Terus Dari Jeruk Nipis Itu Banyak Variannya Kemudian Kalau Belanja Beruca Belanja Setelah Makanan Jangan Lupa Ke Batik Nah Di Batik Di Senter Batik Kawasan Daerah Terus Banyak Banget Toko Batik Kemudian Sekarang Ditambah Lagi Di Cirebon Itu Punya Kerajinan Kerang Terus Kerajinan Rotan Kalau Dulu Rotan Itu Kan Ekspor Impor Untuk Cirebon Tapi Sekarang Para Pemilik Rotan Itu Dia Mengemas Toko Tokonya Untuk Menjadi Apa Bisa Dikunjungi Oleh Para Wisatawan Jadi Kalau Kita Berpikir Ekspor Impor Kan Pabrik Besar Ngeliat Nggak Nyaman Untuk Dilihat Tapi Sekarang Udah Banyak Sekali Toko Rotan Yang Dikemas Cantik Jadi Kita Sebagai Tamu Berwisata Itu Ketokonya Hanya beli Souvenir Kecil Kecil Dari Rotan Itu Udah Bisa Jadi Banyak Sekali Untuk Belanja Kalau Kita Bawa Ibu Ibu Ini Seharian Belanja Nggak Selesai Kalau Di Cirebon Kalau Masih Ada Waktu Lagi Bisa Dimanfaatkan Kemajalengka Yang Viral Viral Yang Foto Di atas Ayunan Yang Bawahnya Ikan Ikan Kolam Bening Itu Arah Menuju Kemajalengka Disitu Berjejer Sekarang Ada lagi Kampung Sabin Yang Terbaru Kampung Sabin Itu Adalah Kawasan Persawahan Yang Disulap Menjadi Spot Foto Yang Unik Seperti Di Bali Dan Konsepnya Bali Dan Kita Bisa Makan Siang Di Situ Makan Siang Di Tengah Tengah Sawah Terus Konsepnya Bali Kemudian Viewnya Bagus Nah Setelah Dari Kampung Sabin Ada Kopi Montong Itu Khasnya Durian Juga Disana Kita Mau Makan Durian Disana Segala Macem Durian Ada Naik lagi Ke Majalengka Baru Majalengka Dari Mulai River Tubing Punya Ada Sarongge Kemudian Sika Dongdong River Tubing Terusana Lagi Naik lagi Ke Gunung Sudah Panyawoyan Jadi Nanti Pulang Out Bisa Keluar Plumbon Atau Mau ke Bandara Kertajati Itu Sudah Deket Dari Majalengka Itu Kurang Lebih Packaging Simpelnya Untuk Tiga Hari Tapi Kalau Mau Ada Activity Disini Yang Lain Lain Itu Bisa Kita Ranskan Sudah Lengkap Luar Biasa Sekali Apa Tadi Yang Dipeparkan Oleh Teh Imas Tiga Hari Dua Malam Rasanya Kurang Kayaknya Jadi Teh Imas Kira-kira Apa Upaya Lain Untuk Lebih Memperpanjang Lagi Leng Of Stay Wisatawan Di Kawasan Ciyu Majakuning Ini Betul Pak Kalau Tiga Hari Itu Kurang Jadi Kalau Ke sini Bisa Empat Hari Lima Hari Jadi Kalau Sebenarnya Pariwisata Betul Kata Pemerintah Dikaitkan Dengan Industri Kreatif Jadi Kita Kalau Sebagai Tour Organizer Di Wilayah Tiga Ini Kalau Enggak Kreatif Enggak Pandai Meng-create Sebuah Acara Sebuah Event Itu Untuk Long Stay Pun Aduh Mau Apa Lagi Tapi Kita Sebetulnya Banyak Sering Bisa Dicreat Potensi Yang Ada Di Wilayah Tiga Ini Kalau Misalkan Berbicara Acara-acara Besar Seperti Mais Dan Sebagainya Kan Berpikirnya Di Jabodetabek Atau Bandung Udah Terkenal Duluan Terus Daerah Bogor Udah Jelas Meeting Pemerintahan Atau Kementerian Pun Ada Di Sana Tapi Jangan Salah Wilayah Tiga Jawa Barat Ini Potensi Banget Kenapa Dibilang Seperti Itu Jadi Saya Ada Banyak Klien Yang Awalnya Dia Hanya Meeting Biasa Di Waktu Itu Korporatnya Aku Kasih Acara Goes Jadi Mereka Meeting Di Salah Satu Hotel Bintang Empat Kuningan Terus Besok Paginya Aku Kasih Rute Daerah Kuningan Aku Bikinkan Rute Goes Di Sana Kemudian Mereka Makan Siang Dengan Khas Kuningan Dan Sebagainya Semua Kiri Khas Kuningan Aku Bikinkan Kemudian Ada Beberapa Korporat Juga Untuk Mbak Mbak Imes Aku Baru Ternyata Wilayah Tiga Seru Juga Dibikin Acara Kayak Gini Ya Pak Aku Bapak Minta Apa Aja Bisa Kita Kreatkan Lagi Jadi Untuk Goes Pun Itu Bisa Macem Wisata Alam Kuningan Wisata Sejarah Budaya Di Cirebon Jadi Kita Bikin Rute Mulai Stug Dari Hotel Kemudian Dia Mengunjungi Rutenya Ke Kawasan Kota Tua Cirebon Dulu Disitu Kan Ada Bangunan BAT Kelenteng Terus Kemudian Pelabuhan Kemudian Dari Situ Aku Masukin Lagi Ke Kraton Kasepuhan Terus Goes Lagi Berakhir Di Goes Nyoragi Disitu Mereka Aku Set Makan Siang Disana Menikmati Musik Has Cirebon Itu Mereka Seneng Banget Jadi Selain Goes Pun Ada Lagi Ada Korporat Aku Bikinkan Offroad Jangan Sangat Bagus Karena Kontur Tanah Disana Pegunungannya Kemudian Area-Area Bebatuan Itu Bagus Untuk Offroad Terus Cap Tubing Menjadi Salah Satu Sekarang Opsi Tamu-tamu Yang Kesini Juga Jadi Jangan Salah Kalau Untuk Mains Meeting Yang Long Stay Disini Itu Bisa Banget Bahkan Kalau Bapak Ibu Mau Golok Juga Cirebon Sudah Punya Kawasan Golok Di Ciperna Jadi Sekali Lagi Kami Sangat Menghimbau Sangat Berharap Bapak Ibu Yang Mungkin Pingin Ada Sesuatu Yang Baru Sesuatu Rasa Yang Baru Apa Cirebon Seperti Apa Hayu Ke Cirebon Dengan Akses Yang Sangat Mudah Kemudian Tadi Kegiatan Yang Bisa Create Pokoknya Tenang Aja Mau Apa Aja Hayu Dan Daya Dukungnya Itu Sudah Sangat Bagus Dari Segi Akomodasi Restoran Kemudian Sekarang Akses Menuju Desinasi Selalu Perbaikan Selalu Perbaikan Pak Joseph Luar Biasa Pariwisata Indonesia Ini Ditonton Dan Didengar Oleh Banyak Kalangan Termasuk Juga Oleh Para Pejabat Terutama Pejabat Di Bidang Pariwisata Pada Kesempatan Ini Apa Himauan Dari Teh Imas Kepada Para Stakeholder Para Pejabat Di Pemkap Cirebon Kota Cirebon Atau Mungkin Kepada Stakeholder Di Pemprov Jawa Barat Bentuk Dukungan Apa Yang Sebetulnya Diperlukan Oleh Masyarakat Cirebon Sendiri Pengiat Pariwisata Cirebon Sendiri Juga Kuningan Dan Wilayah CIU Majah Kuning Untuk Lebih Maju Lagi Mengatih Imas Saya Sangat Optimis Dengan Pariwisata Wilayah Tiga Ini Seperti Tadi Yang Dari Akses Jakarta Kita Sekarang Cuma 3-4 Jam Sudah Bisa Sampai Dari Bandung Apalagi Ada Si Sunda Yang Baru Sekitar Satu Jam Jadi Kedepannya Kita Untuk Para Penggiat Pariwisata Di Wilayah Tiga Harus Bersiap Mari Kita Bersiap Jadi Jangan Sampai Kehilangan Momen Nah Kalau Kami Dari Kalau saya Kan Orang Dari Pihak Swastai Atau Dari Pihak Sebagai Pelaku Yang Bertemu Langsung Dengan Para Klien Bertemu Langsung Dengan Para Tamu Jadi Apapun Kondisinya Wilayah Tiga Berkembang Sejauh Mana Tapi Tamu-tamu Kami Tidak Mau Tahu Mereka Tahunya Jalan-jalan Nyaman Dan Sebagainya Jadi Sebetulnya Kami Bekerja Keras Untuk Meng-create Senyaman Mungkin Tamu Datang Kesini Bagaimana Memunculkan Satu Paket Wisata Dengan Ditambah Daya Tarik Budaya Disambut Dengan Tarian Has Cirebon Disuguhkan Makanan Has Cirebon Kemudian Diceritakan Sejarahnya Diceritakan Potensinya Sehingga Tamu Datang Lagi Ke Cirebon Nah Untuk Itu Di belakang Kami Kami Hanya Melaksanakan Tapi Ada Pihak-pihak Yang Sangat Penting Sangat Penting Diantaranya Itu Pemerintah Pemerintah Yang menyiapkan Regulasi Menyiapkan Blueprint Pariwisata Seperti apa Konsep Seperti apa Kami Pelaksana Dari Situ Kita Mungkin Harus Match Harus Nyambung Kami Siap Berkolaborasi Tentunya Kami Akan Banyak Memberikan Masukan Tinggal Diharapkan Pemerintah Mendukung Kemudian Wilayah Tiga Ini Sangat Luas Merupakan Satu Kesatuan Jadi Tapi Harus Semuanya Wilayah Tiga Kota Kabupaten Kuningan Majaleng Kain Ramayu Karena Untuk Meningkatkan Longstay Kemudian Potensi Pariwisata Pun Akan Lebih Berkembang Seperti Itu Bapak Jadi Hayu Semuanya Semua Segmen Yang Mendukung Pariwisata Saya Berharap Bisa Bersama Sama Karena Kalau Cuma Sendiri Itu Capek Walaupun Tugas Kami Betul Men Servis Para Tamu Yang Hadir Kesini Kami Adalah Wajah Dari Pariwisata Cirebon Seperti Itu Tapi Di Belakangnya Sejauh Ini Sangat Berterima kasih Sebelumnya Karena Saya Lihat Pemerintah Juga Berkembang Mengikuti Perkembangan Bagus Sekali Dukungan Tata Kami Tapi Akan Lebih Bagus Lagi Kalau Ditingkatkan Karena Dengan Ada Bandara Ini Bandara Belum Jalan Sudah Segini Rame Kebayang Nanti Kalau Bandara Sudah Akses Masuk Lebih Banyak Lagi Kebayang Pananan Tamu-tamu Yang Kesini Akan Lebih Banyak Lagi Seperti Apa Hayuk Kita Beriap Itu Dari saya Mudah-mudahan Pandemi Segera Berakhir Mungkin Diubah Menjadi Endemi Sehingga Kehidupan Pariwisata Menjadi Segera Normal Kembali Terima Kasih Imas Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktunya Untuk Berbagi Bersama Podcast Pariwisata Indonesia Ini Pendengar Dan Pemirsa Semua Saya Yosef Sugang Irianto Sebagai Host Pamit Undur Diri Anda Sudah Menyimak Mengenai Destinasi Dan Paket Wisata Cirebon Dan Sekitarnya Pada Tampilan Dua Episode Berturut Turut Simak Terus Kanal Podcast Pariwisata Indonesia Untuk Mendapatkan Esensi The Storytelling Dan The Story Selling Pariwisata Indonesia Terima Kasih Jika Anda Sudah Like Share Dan Subscribe Salam Pariwisata Indonesia Maju Terima 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 kasih.